hai 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 goada hadir disini dulu kita anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji aswili Hai hadir juga tak kena kami Haji Kosasi anggota DPRD Kabupaten Longan Emir Pak Lora Kelurahan Tanjung Batu Timur Hai hadir juga Pak firma Gades Tanjung Atap Hindu Hai bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara yang mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada kedua keluarga besar diubadar beserta besan semoga keduanya menjadi kedua keluarga besar keluarga besar yang harmonis yang saling mengisi saling mengayomi sehingga menjadi keluarga besar yang bahagia kemudian kami juga mendoakan agar kedua anak kita Mutia dan Ahmad belak dapat membentuk keluarga yang sekinah mawadah warohma keluarga yang ditambahkan oleh setiap orang yang melangsungkan pernikahan keluarga yang penuh dengan dan kedamaian cinta kasih dan kasih sayang pada kesempatan ini izinkan aku ngomong dikit pertama aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat organilir wabil khusus kurang diri karena telah memberikan dukungan penuh pada saat pilkada tadi mudah-mudahan kita galo-galo insyaallah tak ada salah pilih mudah-mudahan ada manfaatnya ada orang diri ditanya senang mudah-mudahan kami dapat permikul amanah yang diimbangkan oleh bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara sekalian aku memang belum sejak pelantikan belum kondangan-kondangan Pak Asweli baru hari kebila ngapok karena masih banyak yang dirului aku minta maaf jadi tak ada milik bukan karena yang pengundang yang pengundang bukan karena memang belum pacatnya belum pacatnya banyak yang dirului nah pacatnya mulai minggu itu lagak longgar lagak longgar cuma jam 1 kali disuruh ditugaskan Pak Bupati untuk nutup seleksi tilawatil Quran dan hadis di Tanjung Senai jam 1 kalau apa ibu-ibu yang saya hormati selain ucapan terima kasih aku nyamuk dikit yang disampaikan Pak Asweli tadi satu yang pertama perlu dipahami dulu bahwa kami dilantik di bulan akhir Februari mulai ibu-ibu 1 Maret anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunggani Meri itu sudah jalan sudah disusun dan sudah ketuk balung per Desember 2020 oleh karena itu kalau banyak masih banyak aspirasi yang belum terkaper di 2021 ini mohon dapat dimaklumi misalnya ada yang kami agak coba selamoiko toko adat itu ada hono tahun 2021 tak ada dianggarkan orang nah itu gak dibenari penerima bantuan iuran untuk BPJS itu biasanya dianggarkan sampai Desember tahun Niko dianggarkan kawan cuma sampai bulan Juni banyak hal yang masih nak dilurui dan diluruskan disamping untuk menepati janji-janji politik Pak Bupati misalnya insya Allah dalam waktu dekat tak ada lama lagi 109 kami akan kami angkat kembali 109 lakas tenaga kesehatan yang kemari kena pecat barangkali di awal-awal bulan depan kami angkat gado lagi 109 menuduh tepuk tangan dulu barangkali itu janji politik Pak Pancah Pak Bupati nah kemudian jalan Tanjung Batu Burai Burai Tanjung Senai Pak Gubernur sudah setuju akan dibantu oleh pemerintah provinsi di 2022 kami sudah paparan akan baru baru barangkali jadi kita pacak lewat burai menak Tanjung Senai agak bagus jadi jalannya insya Allah amin kemudian barangkali temukan akulah manggil kepala Bapada agar disurpi dipelajari aku tak lebar kenyok temukan itu terserah Kepala Bapada berapa-apa lima meter kiri lima meter kanan sehingga orang duduk disana lemak tak dengang berlalu lintas petang-petang ada orang penjualan itu bagus sih Bu Goyon karena 2021 itu barangnya sudah jadi di 2020 jadi mohon maaf kalau apa yang kita omongkan selama itu belum terrealisasi kemudian penerima PKH penerima BLT kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jamat 16 kejamatan agar melibatkan kades, lurah, toko agama, toko masyarakat, BPD, toko adat tolong di data ulang orang-orang saro yang ada di kejamatan masing-masing jangan sampai BLT, PKH tak tepat sasaran orang yang mustinya nerimo tak nerimo orang yang mustinya tak nerimo, nerimo jadi kita minta itu Pak Caman mengkoordinirnya tepuk tangan barangkali kalau jamatnya berhasil dalam pendataan dan kemudian mensejahterakan warga di kejamatannya dalam arti nurunkan angka kemiskinan di kejamatan masing-masing Pak Bupati sudah berjanji akan memberikan hadiah kepada jamat tersebut untuk jamat yang berhasil menurunkan angka kemiskinan jika Bupati Nogadilir di wilayah kejamatan masing-masing karena kita nih Pak Asleni tahun 2018 ranking 7 termiskin di Sumatera Selatan 2019 ranking 7 2020 ranking 6 nah 2021 kita kerahkan seluruh potensi yang ada dikoordinir oleh jamat masing-masing agar ranking itu nurun lagi kalau perlu sampai ranking 10 jelas jelas nah jadi barangkali di 2021 itu belum terasunnya karena angkaran sudah diketuk palu jadi kita kan di DPRD ada Pak Kosasi Kak Kosasi kancur-kancur gitu mudah-mudahan keberadaan orang diri di Tanjung Senai satu keadomalukan dua barangkali pajak nolongi daerah gitu daerah talap nyambut Pak Asleni tadi masalah Dukjabil administrasi jatatan sipil kami sudah perintahkan Kepala Dinas Dukjabil untuk nambah kios pelayanan di satu desa di setiap pejamatan jadi Pak Asleni buat KTP itu pajak ditunggui nah kios itulah yang kita buat kanoangkaran nyumbul mado kita perintahkan dulu satu kejamatan itu satu desa untuk kejamatan Tanjung Batu kan selama itu urusan di kantor jamat kios Nukjabil diko ngomongkan dengan Pak Kadisnya taruh dulu di temedak satu untuk kejamatan Tanjung Batu eh bukan kejamatan Tanjung Batu di Seri Tanjung Ngapo pertimbanganku Seri Tanjung yang parak-parak diko kan pajak ke kejamatan Tanjung Batu nah disitu kan daerah Seri Bandung Seri Tanjung sekelilingnya itu kan penduduknya banyak layang itu disitu sementara yang burai sentul ke kejamatan itu dulu nah cuma tahun depan aku minta juga tambahkan sekok lagi sehingga kita pajak nambahkan untuk diburai misalnya sentul pajak diburai nah untuk Pairaman aku minta terbedak satu dulu tempatnya kios Nukjabil ini ngapa? karena disitu ada terbedak dua ada lubuk Bandung kalau kita taruh di Talang Sleiman dan itu cuma Pair Besar barat itu jadi Talang Sleiman dengan Pair Besar cukup ke kejamatan Pairaman dulu nah itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan muat KTP datang tunggu muat KK datang tunggu gratis barangkali bertepuk eh nah pokoknya pelan-pelan masyarakat kita lemahkan sampai terakhir agar bapak-bapak ibu-ibu tahu aku bertanya di bagian umum dianggarkan dah mobil wakil Bupati dianggarkan pak beli mobil apa? LC berapa duitnya? 2 miliar Bupati LC juga pak cuma LC yang paling bagus berapa duitnya? 2 miliar setengah khusus wakil Bupati wakil Bupati tak usah dibelikan LC karena masyarakat kita hidupnya masih banyak yang sarong aku cukup kamu belikan portuner B 600 sisanya 1,4 tabung untuk masyarakat untuk raya karena masyarakat kita masih banyak yang hidupnya sarong nah rupanya pak Bupati nurut kalau bak itu aku donang di mobil di sini tapi jangan kalau beli itu lah kamu supaya tak lemah kita tunggu ke Pak Bupatnya yang kena dia dia tak ada nak beli mobil dan itu jadi kalau 1,4 2,5 Pak Bupati ada 3,9 tabungan kita untuk menolong masyarakat jadi mudah-mudahan jadi mudah-mudahan kita kalau-kalau tak ada salah pilih kali ini kita berharap kabupat kamu baca Noganilil pisau lebih maju ke depan itu apa yang pacat ku tolong sekali lagi ku tolong cuma jangan nyuruh aku melanggar aturan itu baik kalau melanggar aturan aku tak kau terkebat kalau tak lemak kamu melihat aku masuk obat kira-kira baik itu baik nah yang pacat ku tolong selain itu Insya Allah ku tolong walaupun nunggu giliran nunggu giliran nunggu giliran karena segalanya dihadapkan ke Bupati dulu dihadapkan ke Bupati dulu aku minta tolong kepada toko masyarakat toko agama toko adat pejabat jangan ada di kita itu apa yang nak diusulkan usulkan usulkan lewat Usren Bank Kejamatan kagi aku nawalnya di Kabupaten nyangkut iku Pak Bupati jangan dicurek kira-kira aku juga sudah ngomong dengan Pak Gubernur untuk BPJS kita biasa dianggarkan sampai Desember ternyata tahun itu dianggarkan sampai bulan Juli aku ngomong dengan Pak Gubernur lima bulan September Oktober November Desember Agustus September Oktober November Desember aku minta bantu dari provinsi Pak Gubernur sudah setuju karena kita tidak cukup minta bantu dari provinsi barangkali itulah yang dapat disampaikan mohon maaf kalau selamu aku belum pacak marah orang percayalah bukan tak enak tapi situasinya belum pacak sejak hari ini aku jujur nak pergi dari rumah dari jam 9 cuma banyak ini orang nak bertemu tak ditemui tak lemak siang jadi ada empat giliran tadi ngerima tamu dulu tinggal baru pacak keluar rumah jam 10 seberapa baru sampai padahal aku tadi pengen jam 11 selalu di Biko nah itulah kira-kira halangan halangannya hari ini jam 1 harus ada jadi tak pacak raja lambung gini tuh puluh baik itulah dulu aku adunya cuma aku janji kapan ada selah tak usah nak nunggu hari libur tak usah nak nunggu sabtu minggu tak usah nunggu sabtu ahad Senin sampai Jumat kapan aku ada selah aku mudik singa dimana baik ngobrol dimana baik baik itu barangkali itulah yang dapat aku sampaikan kalau ada hal-hal yang kurang aku minta maaf terutama dalam mendampingi pak bupati memimpin organ indir aku mohon doa mohon dukungan mohon koreksi dari bapak-bapak ibu-ibu saudara agar galonya berjalan lancar sesuai dengan amanah yang ada dan juga minta doanya kami selamat dalam mimpin kabupaten organ indir barangkali itulah terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh silahkan untuk membuat buku